Intro Kami Barbar untuk Anda Halo Youtuber Nah kali ini Kontennya sangat istimewa ya Karena ini gak semua orang bisa masuk ke sini Dan kebetulan kami diberi akses Masuk ke Hino Safety Driving Simulator Nah apa itu Kita akan tanya sama PIC nya Nah kita ketemu dulu sama Penanggung jawabnya Selamat siang Pak Adit Nah ini Kenalkan Pak Adit ya namanya Pak Dari Hino Training Ini bisa dijelaskan sekiranya Pak Ini apa yang ada di sini Ini merupakan Hino Safety Driving Simulator Pak Jadi salah satu fasilitas kita Ketika kita mengadakan training khusus driver Karena ini drivernya kan Ada dari truck Ada dari bis Ya kan Nah sehingga Ketika peserta training datang ke sini Nah salah satu sesi prakteknya Yaitu mengenai Safety Driving Dasarnya banget Pak Ya kan Mengenai kebiasaan-kebiasaan yang harus dihindari Atau tidak dilakukan Misalkan kaki injek kopling saat jalan Kemudian melewati marka jalan Seperti itu Jadi di simulator ini Nantinya hasil akhirnya Itu akan keluar skor A, B, C, D Oh gitu Ya Jadi walaupun ini simulator mainan Ya kan Tapi ketika Si driver Karena menganggap ini mainan Ketika mengoperasikan Menglewati marka jalan Nah itu jadi poin pengurangan Karena dasarnya seperti itu Ketika dia jalan Kakinya nginjek Ini juga jadi poin pengurangan Seperti itu Tapi seberapa real sih simulator ini Apakah benar-benar real mendekati aslinya Kalau dari sisi pengoperasian Ini mendekati aslinya Pak Karena kita gunakan tuas ya Tuas bawaannya Kemudian steering Steering bawaannya juga Kemudian rem, gas, kopling Itu berfungsi seperti di unitnya Pak Oh gitu Seperti itu Artinya Misalkan ketika koplingnya diinjek Kita gas Gak bakalan maju Itu benar-benar kopling harus benar-benar lepas Seperti itu Pak Terus semua ini diproses pakai komputer lah ya Diproses pakai komputer Berarti kayak kita main ETS itu ya Simulator itu ya Cuma kalau bedanya ETS itu kan Untuk Apa namanya Ngeti Ya Maju, mundur Kemudian Tuasnya juga Tuas bawaannya Kalau kita sudah di convert Pakai tuas yang real ya Pak Oke Ini ya kemarin saya di ETS sama Sate Tegal Kebut Katanya Main truck kok pakai keyboard Nah ini sekarang saya pakai simulator beneran nih Malah pakai kepala truck beneran ya Pak Pakai kepala truck beneran Jadi ini walaupun kepalanya truck Kita bisa setup jadi base ya Jadi ada beberapa opsi Pak Jadi ada yang truck 300 Dutro Nah disini kebetulan untuk yang Dutro kita pakai mode off-road Pak Artinya disitu juga Walaupun simulator Ketika dioperasikan kondisi off-road Nggak mungkin pakai gigi 3 Pasti 1, 2, 1, 2 Artinya ketika penggembudi Pak pengen pindah ke gigi 3 Itu kan Bukan safety nya Pak Dia nggak akan bisa jalan Oke 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 Kemudian untuk bis juga sama Ketika Perpindahan giginya Di luar RPM Yang seharusnya Transmisinya bisa masuk Pak Tapi nggak akan bisa maju Artinya ada Kriteria-kriterianya itu Harus masuk ya Harus masuk dulu Berarti ini kan bukan untuk Istilahnya kalau kita nyetirnya serampangan Itu kan kalau di simulator biasa bisa Tapi memang simulator yang ini Dibuat untuk membentuk kebiasaan kita ya Jadi istilahnya Wah masuk gigi 3 aja mau ngebut Walaupun di simulator Tapi disini malah nggak bisa jalan gitu ya Harus masuk dulu Harus keluar dulu Kemudian ketika perpindahan ke gigi tinggi RPMnya harus tercapai Kalau RPMnya tidak tercapai Masuk tapi nggak bisa jalan Berarti memang ini untuk membentuk kebiasaan baru Jadi yang nyetir serampangan Nah ini nanti yang akan kita lakukan apa Saya akan nyetir dulu Nggak dibilangin sama Pak Adit Saya akan nyetir berusaha pakai Kemampuan yang saya bisa Nanti hasilnya gimana itu nanti bisa keluar pinotnya Tapi kalau jelek nggak akan saya pasang Kalau bagus ini jelas bagus Nah setelah itu saya akan ditraining sedikit sama Pak Adit Gimana gimana harusnya Lalu kita akan coba lagi Setelah itu kita lihat bedanya Artinya apa Saya ingin memberitahu bahwa Orang yang kita biasanya Supir-supir itu kan learning by doing Aduh dari kena nyolong-nyolong Nyetir bis Lama-lama bisa Seolah-olah memang lancar Tapi kadang-kadang ada beberapa Poin yang tidak sesuai teori Untuk skornya pun Nanti akan muncul di depan Oh gitu Kalau misalnya Misalnya yang bisnis Misalnya tadi maju Sampai titik finish Nanti akan muncul K, B, C atau E Oke Berarti itu kita akan main Nah sebelumnya Kita lihat dulu muter simulasi Simulatornya seperti apa Boleh apa tidak Oke terima kasih Oke ini kabinnya Menggunakan truk Seri 500 ya Bilangnya ya Seri 500 ya Kacanya dilepas Jadi ini kabin asli Dan yang keren Ini layarnya ini ada tiga Wah Ini jelas Punya yang satu tegal kebut Ya kalah Ini gede banget Nah Yang keren Suaranya ini Kalau dinyalain Seperti asli juga ya Ada suara mesin Ngikutin RPMnya Kalau digas juga meninggi Lalu Ada spionnya Nah spion ini juga Sebenarnya Apa Berfungsi Itu Tapi karena ini Mungkin agak trouble Nanti akan dipindahkan Di layar Ya Kemudian kita lihat Dalam kabinnya yuk Ya Nah ini Bener-bener Wah ini bener-bener Modal yang ini Soalnya pakai kabin asli ya Dan disini ada pijakannya Terus Naik Wits Wow Wow Ini transmisinya kok Banyak banget Ini rasanya bukan Transmisi normal Ini Yang 9 speed pak Ini Produkino apa yang pakai ini Yang 9 speed ada pak Jadi yang 9 speed Seri 700 Seri 500 Biasanya ada di 6 kelimpat pak Oh 6 kelimpat itu Menggunakan 9 speed pak Wow Ini ada transmisi 9 speed Tapi kita akan pakai yang Ini ya 5 speed ini ya Yang gear position ini ya Jadi Oke kita akan atur pakai yang 5 speed Lalu ini Setirnya Oh ini enteng Power steering ini Bukan power steering Terus Ini semua juga Rating Kanan Kiri Sama Wah ini Mesti di setel ya Wow ini bisa di setel Koplingnya Ya lebih ringan sih Rem Oke Gas juga oke nih Oke berarti Langsung aja pak Mau kita izin Gimana Kita akan coba Pakai base Dan lihat ya Ini kabinnya Bener-bener kayak truk Sampai ini ada tempelannya Duet coin 500 Di sini Gak tau buat jimat Atau buat apa itu Oke Kita akan coba ya Yuk Nonton bareng-bareng Kalau jelek ya Harap dimahalkan Oke Ini misinya suruh apa ini Start ya Oh Oh AC nya sangat lewat pak Ceklek-ceklek Biar gak sumuk Oke Naik turun Kita akan ikut G1 Ya Ada indikator satunya ya Oke sekarang Kita mau kemana ini Oke Ya dilepas Oke ini udah dilepas Wow Wow keren Wah Ini langsung kita rasanya Terserap ke sini loh Bener-bener Kayak jalan ini Oke Wow spionnya juga jalan ini Nah itu spionnya kita bisa lihat disitu ya Wah ini gak tau ini Inglides Inglides Porn itu gak Jauh loh Jauh loh Oh selamat jauh Ini belok kanan Belok kanan ya Kanannya yang sebelah sana Yang paling kiri Yang paling kiri ya Berarti ini Ini udah setelan Indonesia Weeey Wah Roto pusing juga ya Giliat-giliat ya Rasanya ya Wah Waduh nyodul ini kira Weeey Wah ini simulatornya Kano banget sih Keren banget Kanannya pak Aku Kanannya nyodul Eh kanannya nyodul Enggak belum Dikit lagi Sudah Oke Ini kiri Oh Kita rating ke kiri Lihat ke kanan Kosong kayaknya Oke Ini ujungnya habis Harusnya di ujung situ ya Di ujung situ kan Oh pasti gak mau Ini udah diinjak kupling Harus di naik turunkan lagi ya Nah itu udah dua Ini harus mencapai RPM yang hijau itu baru mau pindah ya Lalu bisa di naik turunkan lagi Lalu bisa di naik turunkan lagi Oh oke Hah Oh gak kedap ketip ya Wah disalim kita Oh enggak Oh ini harus Masuk ke jalur kastil ya Iya Hits Oh ini masuk ke jalur kastil Wah nyenggul kirinya Hehehe Oh ini kita sebagai busway ya Waduh kita nyenggul Wah Anggel ya Aku selalu berpatuhan itu Ujungnya bis ya Ini udah masuk ke jalur busway Masuk ke jenis 2 Ini rasanya kok Setirnya gak lurus ya memang ya ini ya Setelanya ya Rasanya tekong Setirnya Piring tapi jalannya abisnya lurus Ini kok aku terlalu nepet ke kiri ya kita ya Iya pak Ambil kanan sedikit nih Kurang cepat ya Kurang cepat ya Oke Kita nyoba gigi 3 ya Siapin 15 Oke Mulai dapet selangnya ini Sayang cuma simulator ini ya Wagi tiang ke kanan Wah iya makannya Ini mesti ke kanan sedikit Sekarang pilih lagi 2 aja deh Ini malah lebih menegangkan daripada Beneran Berarti bener kata orang-orang ya pak Simulator lebih sulit daripada aslinya Iya simulator lebih sulit Ini kita karyanya kita ambil perubahan Ini kita lihat langsung terangunya Iya Iya Kalau dia lelah kanan Oke Nangkut sebelah kanan Untur dulu berarti Iya iya lecet Aduh Aduh lecet nih pak jeling Bukan pas bypass saya turun pak Perkampus Iya Sekarang jalan Sekarang jalan Jalan Oh Cepat-cepat pulang dari separator Nah kurang Kurang baru Lelah ini udah ngeden ya Ini jepol aja pak Ini jepol aja lah ya Lepas lah Di sini ya lewes Maaf Dalur sedikit Perator lagi ya Oke Wah ini ngepaskinnya anggil git Wah lulus ya Oke ya liat sion Wih mepet kanan Upet kiri Upet kiri Upet kiri Upet kiri Upet kiri Upet kiri Wah ini Lanjut aja ya Wah Aduh Mati Poinnya eh Poinnya eh sodara-sodara Berarti aku gak bakal jadi sopir Wah Jelek banget Oke Makanya Oke berarti ini matiin aja Mesinnya matiin Oke kita matikan mesinnya Waduh Poinnya guys Poinnya parah banget ini Poinnya eh Malu aku Ditambang ya Oke ini Ini Posisinya lima juga ini personalnya Ini Bagi tiga malah gak bisa ditambah pak Oh malah gak bisa pakai ya Oke Oke kalau gitu kita akan coba kali ini yang gak di jalan raya ya Harapannya gak ada marka kita lebih safe lah ya Gak ada pembatas Tapi kita akan lihat Gimana kondisi offroad ini Yuk Yuk Oke Oke Nah oke Masuk satu Kita jalan kayak tadi ya Nah ini lebih Enak karena kita gak terlalu deg-degan Oh ini kayak kerasa berat ya ini ya tapi ya Memang simulasinya kita mbak muatan ini ya Wow Satu Wah gak muat Satu Wah kamu mundur pak Mundur ya ini ya Makanya kamu bahasnya loh ini tuh Tengajaan apa kok ini Wah ini tuh Pusing loh ini loh Tengajaan main aja Diantara range hijau itu ya Tengajaan Iya Kita pakai filtro ini ya Pelan-pelan sålog Istri 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 Sampai Wah, tinggi juga bisa kaget pun sedikit. Nah, ini kembali kita ngeliatin markah kalau ini. Wah, ini nggak kuat nih. Kurang sedikit, kurang sedikit. Terus, 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 terus. Awas kokolok, Pak. Ayo. Ini ke mana? Ke kanan? Ke kanan. Jadi kita mulai kembali ke off-road. Nah. Iya, Pak. Nah, ini mana tanda merahnya? Tanda merahnya. Oh, gitu. Oke, kalau gitu kita stok sini aja lah ya. Udah pusing tuannya. Udah panjang juga sih G-nya, Pak. Eh? Udah panjang juga sih G-nya. Iya, panjang banget ya. Oke, ini matiin. Misalnya matiin ya. Aduh. Ini, ini pusing banget. Terus, terang saya saat ini kondisinya mual. Kayak mau muntah tadi. Terus, apalagi waktu goyang-goyang ya. Karena layarnya goyang, jadi pandangan kita kan fokus ke situ, tapi pandangan samping kanan ke sini goyang. Jadi itu input ke visualnya kita. Jadi kalau Anda bilang bahwa naik mobil terguncang-guncang terus mual, itu semua masalahnya ada di pikiran. Karena ini diem aja, mual. Gitu. Jadi rupanya rasa mual itu karena antara visual sama badan kita ini kadang-kadang nggak sinkron. Gitu. Ngeliatnya mungkin ngeliat jauh ke depan, rasanya tenang, tapi kok badannya goyang-goyang. Atau ini ngeliat ke depan, goyang-goyang penglihatannya, tapi badannya ini nggak goyang. Jadi otaknya kita ngasih sinyal ini ada yang nggak beres. Makanya kita dikasih rasa mual. Ya, situlah analisa ngawurnya. Tapi yang jelas, ini spion. Layar harusnya keluar. Itu juga. Dan ini bagus banget. Wow, ini pengalaman yang menyenangkan sih. Walaupun nggak menyenangkan. Jadi rupanya ini tadi penilaiannya. Berarti kita sebenarnya dapat nilai 100 ya? Dapat nilai 100 ya Pak. Kalau di sekolahan, Anda harus berjuang dari nol untuk mendapat nilai 100. Kalau di nol lain, kita semua dikasih nilai 100. Tapi seberapa banyak Anda melakukan kesalahan itu dikurangin. Nah tadi saya yang pertama sampai dapat nilai E. Artinya itu di bawah 59. Di bawah 6 nggak lulus ya. Ini ada banyak masalah apa? Nge-hit. Artinya kena tembok, marka atau cone. Kemudian traffic light. Speednya berapa. Oh ini marka jalan Anda sendiri. Jadi penilaian-penilaian itu yang membentuk nilai yang mengurangi 100-nya kita. Berarti kalau Anda duduk diem di dalam kabin sampai selesai, mestinya dapat 100. Kalau sekolahan bisa kayak gitu enak ya. Kita masuk bangku sekolah. Udah pak-pakunya saya 100 nggak mau kelong gitu didiemin aja. Nggak nyampe-nyampe Pak. Nggak nyampe-nyampe gitu ya masalahnya ya. Oke. Jadi itu video kali ini. Kita berterima kasih banyak sama Pak Adit. Dan tentunya Hino yang memberi saya kesempatan untuk belajar di simulator. Dan kita tahu ya bahwa Hino juga nggak cuma jualan produk. Tapi ikut membantu customer-nya gimana mengupgrade teman-teman. Supaya ya produknya bisa lebih awet, lebih aman. Dan tentunya buntut-buntutnya akan memberi profit yang lebih baik kepada customer. Itu ya customer artinya ya pengguna Hino-nya maupun ya yang di delivery barang-barangnya. Oke terima kasih Pak Adit atas waktunya. Dan nantikan video-video kami berikutnya. Karena di training center ini banyak sekali yang bisa dilihat dan dijadikan percobaan. Mungkin saya nggak akan cukup dalam sekali kunjungan akan beberapa kali. Oke tetap sehat, tetap semangat, tetap hidup. Terima kasih Pak Adit atas waktunya. Terima kasih Pak Adit.